Intro Halo serabujang kembali lagi di channel bujang sukses Jadi hari ini bang bujang dan adik-adik bang bujang Beberapa orang disana Akan jalan-jalan lagi ke hutan Rencananya kita mau jalan-jalan Repress gitu sambil nyari sesuatu yang bisa kita ambil di dalam hutan Kita memanfaatkan secukupnya saja Jadi serabujang sebelum mengikuti petolong ABS hari ini Jangan lupa kalian klik like Dan jangan lupa kalian dukung kami dengan cara mengklik subscribe ya Semoga kita bisa segera mencapai ratusan ribu pelanggan Dan bisa memperbanyak saudara bujang di mana-mana di seluruh Indonesia Khususnya Oke gimana keseluruhan petolong ABS hari ini Oke let's go Let's go Oke serabujang Ini jalan pernah kita lalui dulu serabujang Waktu bang bujang dan adik-adik bang bujang Aspera kecil Nah kesini waktu kita masak-masak di air terjin kembar itu Kalian boleh cari videonya ya Ini juga panjang Kita berburu sayur-mayur juga Kita masak, kita makan Disini nih jalan yang serabujang ini udah Kayak yang udah setahun yang lalu saya kesini Asri ya utamnya Apa tuh G? Bidin gak tadi G? Bidin Disini juga banyak pohon buah Ada pohon langsat Durian Cempedak Sungai kecil serabujang Ini sungai apa G? Hah? Air asum Air asum bukan Bukan ini Iya ini sungai kecil biasa ini Belum ada nama kayaknya Gak ada nama Cuman orang tua kayaknya tau Wah beruwi masih jauh kan? Yaudah kita Sambil jalan Sambil liat-liat kiri kanan Sekali aja ada sesuatu yang bisa kita Kita petik Kita pungut Kita bawa pulang Kita jadikan pangan Wah Adem sekali dengarnya ya Ada lelenya enggak ya? Dari mana G? Suara burung banyak serbunya Itu ada pohon angkam Tapi Jantan pohon angkamnya Bisa kan kalian membedakan yang jantan Ya jantan itu Ada kayak Apa sih? Tonggol-tonggolnya itu Panjang itu Kembangnya Kelihatan Suara burungnya indah terhujang Pohon burian besar Ini ada gubuk Gak tau gubuk siapa Kayaknya kita menanjak ini Ada Arif Ada Egi Dan ada Hatta Pelan-pelan Tidak Kita minum air sungai aja Itu bersih itu Enggak Aduh Sepertinya kita akan memasuki Area Bun sawit Milik perorangan ini Sengeh Bentar Break dulu Pegang kamera Kita udah mau jamur nih Bentar Ini jamur apa? Jamur apa ya? Jamur di bawang karet Bukan ini bukan kulat tepus Memujang juga belum tau Ini bisa dimakan Apa tidak ini Sebaiknya jangan deh ya Jangan kita ambil Kita ambil jamur yang lain aja Yang Sado Bujang yang tau Ini jamur di bawang karet Ini kasih tau kita ya Memujang masih belum paham Kita cari jamur yang Sudah biasa kita konsumsi aja Ini kalau orang-orang Tugas sih tau Lanjut dulu jalan Kita mau masuk ke area Kebun karet Salah biasa Ada yang noreh nih Oh enggak Lebat Di sekitar pohonnya lebat Tapi enggak ada yang noreh Nari apa G? Oh iya Mati beding Sagi Nanti ambil biji rohba juga Biji pohon karet Kalau dilihat Rip Kalau ada biji pohon karet Ambil Rip Biji pohon karet Di oba Ini bekas-bekas orang Ambil biding Lapang Bukan Daun biasa itu Kita cari-cari biji rohba juga Buat sambal Jaman gak? Nyaman Mana ya? Ia dibakar Biasa banyak biji rohba Biasa jatuh terus udah Apakah biji rohba juga pake musim? Terus? Gak ada ada jatuh Oh iya ya Pake musim kayaknya Bidiknya bekas orang ambil Surabujang Jadi agak kurang banyak Tuh Saya juga udah dapet Oh Ini ada Ambil Ambil Sampai gak kamu Rip Bidik Iya dong Kenapa sih lontopnya? Kata orang Biji rohba juga gak ada Aduh Cuman nah ini Belum musim Belum musim kayak durian aja nih Biji rohba Pake musim segala Oh Allah Biji rohba itu biji karet Surabujang Oh gak ada buahnya Kayak gini nih Nah Surabujang bijinya Bentar Nah eh gimana sih Nah Ini nih biji rohba Namanya Surabujang Ini bisa disambel Dibakar dulu Nanti dalamnya dikerok-kerok Itu kita ambil Isi dalamnya Rasanya pahit-pahit lemak gitu Enak Ayolah kemana kita Bekasoh ya Jadi Bekasoh itu artinya Kita Menelusuri hutan Surabujang Tujuannya mencari sesuatu Bekasoh namanya Kalau gak ada tujuan Itu nyasar Ini Bekasoh Egi Egi Pela jalan kita Sekarang Surabujang Ini Ini bekas Dango-orang Disini Pohon apa ya Beringin Bukan asam Pohon asam Buah asam Buah asam itu Rasanya asam Dan manis Manasak sih itu Tapi tinggi-tinggi Asam manis Yuk Oh ini Bang Bujang Lihat beberapa Bidin Nih Itu udah Daunnya udah Tidak sempurna Yuk ah Kita lanjut Jalan-jalan lagi Surabujang Kita Beralih Beralih Lokasi Kita mau pindah tempat dulu Surabujang Ke lokasi yang berbeda Ya Jangan kemana-mana Saksikan petolong BS Hari ini Let's go Nih Serabujang Ini ada buah dayang senandi Banyak nih Ya Allah Banyak masaknya loh Ya Allah Banyak masaknya Ini kita Ambil dulu buah dayang senandinya G Tah sini tah Sini ngambil Gigi Sini G Banyak Banyak nene petik 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 Ini nya diambil tah Ambil ini nya dulu Nah Petik G Banyak tuh ambil Ya ambil 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 semua ya dong Rasanya kayak buah itu Apa sih Ya Allah Ujung lidah nyebutnya Apa ya Markisa Kan Ya Markisa Bener Markisa Tekstur di dalamnya Kayak Markisa Hmm Serabujang Ini tah Pegang Nah Serabujang Wah cantik ya Ya Allah Bentar Lihat tah Ya Cantik sekali Bentar Kita foto dulu serabujang Hmm Nah yuk Masih ada kah Mana yuk petik G Banyak serabujang nih Ini buahnya indah Indah Mau makan Makan Ini serabujang Gia Iya Tapi aman sih Nah Itu satu lagi G Oh hati-hati Menepi Ini Sesun lagi Terimalah cinta abang dek Terimalah cinta abang dek Terimalah cinta abang dek Aduh Ya Allah Cantik kali ta Pegang tak sini ta Teruk ta Kita foto-foto dulu ta Bawah sini ta Ini ta Oh ini masih logi Ini banyak Masih banyak Yang mentahnya banyak Ini ta Minjem Mau rejeki dia kak ya Iya rejeki Mau makan Buat yang senandi Wah ini kok Lepas Nah Serabujang Hmm Iya ada duri-durinya Mana punya mugi Ya Allah banyaknya Ya Allah banyaknya Terima kasih sekali Potol Potol dulu bang Coba ta Makan ta Ini Serabujang Isi dalamnya tuh Nah kan kayak Markisa Tuh Rasanya ya Rasa buah Kalimantan itu ya Asam manis Serabujang Apa Mainstream Rasanya Rasanya gitu-gitu aja Asam manis Asam manis gitu Jarang ada yang berhas gitu Kecuali sayurannya Itu banyak Rasanya Serabujang Kayak markisa lah Markisa kecil ya ta Ini enak Waktu kecil ini seneng sekali Makan ini ta Kombojang nyari sama temen-temen Yang matangnya Yang tuanya Pokoknya gak sempat masak lah Buah ini nih Pengen diambil aja Ini sih kayaknya Bukan jenis berry Lucu ya buahnya Bersarang gitu Ada sarangnya Maha besar Allah Dengan segala ciptaannya Serabujang Beautiful Masih banyak ya ta Iya serabujang Beruntung sekali kita Bisa nemu buah Dayang senandi nih Dayang senandi ini Ada ceritanya Serabujang Jadi Yang namanya senandi itu Adalah dayang Di suatu kerajaan Serabujang Nah kalian tau kan Dayang kayak pelayan-pelayan raja Gitu kan Yang melayani raja Gitu Dayang itu hamil Setelah hamil Dia mengurung diri Di dalam kamar Tidak mau keluar Tidak mau makan Apa segala macam Setelah dia mengetahui Dia dirinya Hamil Dan telat Serabujang Jadi dia mencoba Untuk memukul-mukul perutnya Terus tiba-tiba saja Perutnya itu Bukan perutnya Terus tiba-tiba saja Dia mengalami pendarahan Serabujang Terus Karena zaman dulu Rumah panggung ya Jadi mamanya itu Nanyain Sambil nyanyi Oh dayang senandi Kena ape Muke Kau pucat Apakah kamu kurang darah Kata mamanya Iya mak Terus dinyanyiin lagi Sama ibunya Oh dayang senandi Kena ape Kau berdarah Ada darah ape Di bawah rumah Katanya kan Gitu Oh katanya Oh iya benar Itu Kuah Sayur Daun mbiding Katanya Yang tadi itu Apa katanya Yang mukanya pucat tadi Itu karena kurang tidur Katanya kurang istirahat Itu serabujang ceritanya Jadi Ya Dayang senandi Berikutnya Apa ya Nantilah kita sambung ya Ceritanya Mau hujan serabujang Kita pulang dulu ya Serabujang ya Oke lah Serabujang ya Cukup sekian Putulang ABS hari ini Jika kalian suka Jangan lupa like dan share Di teman-teman yang lainnya Serabujangnya Jangan lupa dikungkan Bidang cara Mungkin klik Subscribe Sampai jumpa lagi Di Putulang ABS selanjutnya Bye bye Dan Assalamualaikum Sekali lagi Bye 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 Sampai jumpa lagi Terima kasih.